hai oke bosku ini kita bikin pupuk kompos ya buat di polybag ini ini udah jadi ini ada busuk ini tadi rumput semuanya saya cabutin saya masukin dalam karong jadinya seperti ini Hai ini udah jadi pupuk kompos ini masih ada yang masih hidup-hidup nanti kita masukin lagi dalam karung ini nanti kita hancurin dulu semuanya masukin lagi dalam karung ya ini karungnya kayaknya nanti saya mau pasang dua lapis karungnya ini di dalam masih ada nyanyi yang baru saya mau buka kuat bosku kita buka dulu ya nah ini dia dalamnya ada sampah-sampah kayak gini daun-daun kita jadikan bubuk kompos rendon ini nanti kita jadikan tubuh kompos kita buat di polybag ya jadi kita cangkul dulu kita hancurin habis itu kita ini dia udah kecampur ada campur tanah rumput daun-daunan sayang kalau dibuangkan bosku jadi kita mempaatin sampah ataupun limbah ini tadinya ini bekas saya cabutin rumput biasa kita jadikan kumpuk kompos nanti kita campur lagi pakai yang polybagnya udah dicabut terongnya itu tanahnya nanti kita campur itu lagi habis itu kita masukin karung lagi biar dia pembusukannya bagus sama dicampur tanah lagi Oke bosku jangan lupa di subscribe ya nanti kita hancurin dulu di subscribe di komen dan like juga karung ketiga isinya sampah juga sampah-sampah-sampah-sampah-sampah-sampah-sampah kita campur lagi hai 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 ini lagi saya mau proses dulu gini bisa itu nanti tanahnya cuma dua lagi sana tuh iya ini nanti semua mau dibongkar dulu jangan pakai yang itu yang cuma itu apa namanya itu nanti buat nyampur dia tanahnya bercampur pasir tercangkul dulu Oke kita buat pupuk komposnya tancurkan dulu bosku Oh ada batu-batu nih di sana batu-batunya ini batunya klasiknya dibuang ya proses pengolahan sampah rumput jadikan pukup kompos ini adalah prosesnya kita cangkul dulu sebenarnya ini udah satu minggu ya cuma kurang kurang panas kayaknya di karung jadi harus kayak gini saya cangkul-cangkul dulu biar dia mati semua udah plastik plastiknya buang oh ini bagus banget jadi kita masukin karung lagi kita masukin karung lagi ya cepet pembusukannya kita ke lapis karungnya oke bosku nanti kita campur dengan batang pisang ini ya biar cepet pembusukannya ini satu batang saya mau tambah lagi satu batang jadi dua batang dia kita potong-potong dulu kita potong dulu potong dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke bosku udah selesai nih nanti kita campur semuanya ini baru kita masukin karung lagi masukin dalam karung semuanya ah nanti kita campur tanah juga biar pembusukannya bagus ya karena ini ada airnya banyak airnya juga Oke nanti kita masukin semua dalam karung Oke jangan lupa comment subscribe dan like satu batang nih ada nih Hai dah tahu kenapa yang putih penbab hai 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 belakang ini dari tempat oleh orang rumahnya hai 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 kayak mau langsung masukin karung masukin karung aja dulu ini bosku kita mau masukin karung semua banyak nih banyak banget tuh banyak nanti kita masukin karung semuanya ya kita diamkan berapa minggu dulu seminggu lah baru kita masukin polybag lagi biar dia subur busuk sampah-sampahnya ini ini adalah batang pisang tadi satu batang saya campur dengan tanah yang dipolebek itu saya bongkar juga dan rumput-rumputnya dicabut kita pembusukan dulu fermentasi ya Oke ini bosku jadinya tujuh karung penuh semua nanti kita tutup dulu biar enggak kena hujan atasnya biar dia busuk dulu tunggu berapa hari seminggu lah baru nanti kita masukin dalam polybag besar Oke ini dia jadinya tujuh karung bosku